Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang beredar di masyarakat. Surya Palo mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Palo saat hadir dalam kegiatan orientasi bacaleg Partai Nasdem di Medan selasa 8 Agustus 2023. Surya Palo mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2004 hingga saat ini Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Palo, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu kata dia merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Palo meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo menceritakan soal isu kesalahpahaman tentang partainya yang peredarti masyarakat. Surya Palo mengatakan bahwa sejak Nasdem mengusung Anies Baswedan, partainya dianggap keluar dari pemerintah. Hal itu disampaikan Surya Palo saat hadir dalam kegiatan orientasi bacalek Partai Nasdem di Medan selasa 8 Agustus 2023. Surya Palo mengatakan bahwa isu tersebut hanya sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa sejak 2014 hingga saat ini, Nasdem terus mendukung pemerintah dan Jokowi. Menurut Surya Palo, langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi. Kebebasan tersebut mesti dihargai dan tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Hal itu, kata dia, merupakan sebuah komitmen nasionalisme yang mesti dijalankan bukan sekedar retorika semata. Sebagai sebuah konsekuensi, Surya Palo meminta agar seluruh kader Nasdem meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa sikap menentukan calon presiden bukan berarti keluar dari dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini.